Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube umisel baik pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman awal membuka counter waktu itu saya membuka counter dengan awal model 2 juta rupiah dengan luas toko hanya 2 x 3 meter dan itu pun rokoknya sudah 3 kali ganti orang jualan counter tapi baru 3 bulan keluar akhirnya saya orang ketiga dan alhamdulillah kita dapat counter sudah ada etalase nya sudah ada hangernya sudah ada cantolannya jadi saya disitu hanya memperbaiki semua kondisi yang ada dengan modal awal 2 juta saya mengawali dengan barang-barang yang sering orang beli seperti charger memori anti gores dan itu pun cuma 2 pieces 2 pieces setiap itemnya kenapa kita bisa berkembang sampai 2 tahun kita bisa menghasilkan 2 cabang jadi setiap ada orang yang beli ke kita contohnya mas beli flash disk ada enggak saya bilang hari ini tidak ada insyaallah ada DP dulu 5 ribu jadi setiap ada orang yang pengen beli ketika barang tidak ada saya DP kan sorenya saya langsung cari barangnya besoknya saya kasih ke orangnya dan dia tinggal beli saja barang yang kita sediakan jadi itu awal pertama-tama kali kita membuka konter bahkan orang tidak menyangka kalau itu konter karena barangnya pun sangat sedikit tapi dengan keberanian dengan kemauan dan kerja keras kita Alhamdulillah jangka 1 tahun kita membuka konter cabang kedua dan Alhamdulillah juga 1 tahun berikutnya kita keluar dari konter 2x3 dan kita membangun sendiri konter umisel yang luasnya kurang lebih 4x6 dan ada kamar mandinya juga jadi konter umisel 1 bukan hanya sebagai penjual konter saja tapi rest area juga bagi teman-teman yang ingin istirahat di tempat kami dan Alhamdulillah seiring berjalannya waktu kami pun membuka tim untuk buka service HP dan Alhamdulillah tim kami sudah ada 5 orang di setiap konternya ada 2 orang ada 2 orang yang satu untuk menjadi pelayan di dalam penjualan yang satu lagi khusus teknisi HP jadi kalau kita ingin luas di dalam bisnisnya kita tidak bisa sendiri kita harus ada tim karena kita harus sukses berjamaah tidak ada orang yang sukses bisa sendiri dan teman-teman yang harus dilihat dan diperhatikan bisnis semua bisnis itu tidak ada yang sederhana tapi bisa kita sederhanakan dengan kita mengetahui ilmu-ilmunya nah di umisel ini insyaallah di video-video berikutnya kita akan melaparkan bagaimana cara agar bisnis kita berkembang salah satu contoh yang akan saya bongkar itu adalah dalam pembukuan jadi omset per bulan kita setiap bulannya itu tidak dihabiskan semuanya tapi kita sisikan sebanyak 10% kita sisikan untuk pengembangan jadi kalau bulan ini kita dapat 3 juta rupiah maka ada 300 ribu yang kita simpan dan itu kita belikan lagi barang yang baru sehingga kontor itu tiap bulan semakin bertambah semakin bertambah semakin bertambah bahkan kita baru 3 bulan 3 bulan saja kita sudah bisa membeli PC kita sudah bisa membeli alat-alat servis yang itu nominalnya di atas 3 juta ke atas semua karena kita menggunakan sistem tidak semua omset per bulan kita langsung habiskan tapi 10% omset per bulan itu harus kita simpan dan harus kita belanjakan dan alhamdulillah berkat doa dan teman-teman semua mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis apapun itu bisnisnya baik bisnis energi baik bisnis bahan pokok makanan baik bisnis kuliner baik bisnis elektronik mulai saja cukup cari data semaksimal mungkin setelah itu mulai karena dari kita mulai kita akan ada perbaikan terus perbaikan dan satu kuncinya dalam bisnis jika ingin berkembang fokus konsisten kalau dalam agama istiqomah mudah-mudahan dengan keistikomahan tadi membuahkan hasil karya nyata yang begitu sangat banyak terima kasih mudah-mudahan bisa menjadikan doa dari teman-teman dan dari semua followers dan viewers Umi Sel mudah-mudahan kita semua dan kalian semua dimudahkan dalam segala urusan dan bisnisnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati